Malam hari ini permukaan air laut mengalami penurunan. Penurunan permukaan air laut ini amat membantu. Dengan begitu air yang datang dari gulu bisa menggunakan gravitasi sampai ke laut. Karena dengan volume sebesar ini, bila dia dialirkan menggunakan pompa, itu akan sangat menantang. Jadi Alhamdulillah itu malam hari ini terpantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini saya akan membahas terkait banjir Jakarta. Sebagaimana kita lihat di televisi, di koran, ini memberitakan terkait banjir di Jakarta. Karena kita lihat sendiri ada mobil yang terseret arus. Kemudian ada pengusi di mana-mana, kemudian ada yang meninggal dunia akibat banjir Jakarta. Nah teman-teman, bagaimana menyikapi terkait banjir yang kemarin terjadi di Jakarta? Bagaimana sikap dari Presiden Jokowi dan sikap dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan? Karena kita lihat kemarin pernyataan Jokowi bahwa banjir ini disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi. Kemudian ada sampah yang menumpuk, membuang sampah sembarangan. Ini yang menyebabkan banjir. Ini kata Jokowi. Nah, akan berbeda dengan yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait banjir. Nah teman-teman, akan kita bahas. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Satu hari usai banjir menerjang, tumpukan bangkai mobil menumpuk sepanjang 1 km di ruas jalan utama perumahan Pondok Gede Permai. Warga pun belum tahu kapan evakuasi akan dilakukan terhadap bangkai mobil yang alami kelusakan ini. Selain tumpukan mobil, kontur jalan di ruas utama perumahan Pondok Gede Permai pun terkelupas dan rusak parah. Banjir di kawasan ini diketahui karena elevasi atau permukaan kompleks yang lebih rendah dibanding wilayah lainnya, sehingga kondisi pasca banjir menjadi separah ini. Banjir yang terjadi kemarin mendapat sorotan langsung dari Presiden Jokowi. Bagaimana tidak, banjir yang melanda hampir seluruh lokasi di Jakarta tersebut telah memakan korban. BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir. Jokowi ingkan mencari-cari siapa yang salah dalam permasalahan ini. Ia malah fokus bagaimana menyelesaikan masalah banjir. Untuk itu, ia berpesan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah bekerja bersama. Ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemprov, pemerintah upaten, dan kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini, kata Jokowi. Usai menghadiri seremoni pembukaan perdagangan saham di gedung BIE Jakarta pada hari Kamis 2 Januari 2020. Ia mengatakan banjir tak disebabkan oleh masalah tunggal, melainkan permasalahan komplek yang butuh kerjasama berbagai pihak dalam penanganannya. Ia pun berharap agar setiap intansi tak terjebak dalam polemik untuk mencari siapa yang salah. Justru yang penting, kata Jokowi adalah evakuasi korban banjir agar tak kembali muncur korban jiwa. Tapi yang penting, saat kejadian, saat ini adalah evakuasi korban, keselamatan dan keamanan masyarakat harus didahulukan. Nanti urusan penanganan banjir secara infrastruktur akan kita kerjakan setelah penanganan evakuasi selesai, kata Jokowi. Presiden Jokowi ini menyebut salah satu faktor penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya adalah warga membuang sampah sembarangan. Tapi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, punya pendapat berbeda. Saat ditanya wartawan soal pernyataan Jokowi itu, Anies membandingkan lokasi titik banjir dengan titik curah hujan tinggi berdasarkan data BMKG. Menurutnya data itu sesuai, namun di lokasi-lokasi itu tidak banyak tumpukan sampah. Mungkin kita harus cek lagi, apakah banjir di Jakarta karena sampah? Seperti apa kondisi perwilayah yang di situ ada banjir? Ucap Anies ditemui di lokasi Kampung Pulau, Jakarta Timur pada hari Kamis 2 Januari 2020. Karena kalau kita lihat titik-titik banjir dan titik-titik ramalan hujan, BMKG mungkin simetris. Di tempat-tempat yang BMKG menunjukkan volume air hujan yang tinggi, di situ ada banjir yang ekstrim. Paling setahu saya tidak banyak sampah. Imbuh Anies Baswedan. Anies selalu menyinggung banjir di Bandara Halim Perdana Kusuma. Banjir sempat menyebabkan penerbangan Halim dialihkan. Tapi kemarin bandaranya tidak bisa berfungsi. Apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak. Tapi Bandara Halim kemarin tidak bisa digunakan, kata Anies Baswedan. Dia menegaskan bahwa saat ini Pemprov DKI sedang fokus mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Setelah itu barulah Pemprov DKI akan menganalisis penyebab banjir tersebut. Pada fase ini, saya selalu katakan kita fokus pada penyelamatan warga, fokus pada evakuasi warga. Sesudah itu beres, kita duduk kumpulkan data yang lengkap lalu bicara objektif apa saja faktor berkontribusi di daerah mana. Terang Anies Baswedan. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama-sama menangani banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jokowi lantas menyampaikan dua faktor terjadinya banjir. Pemerintah pusat, Pemprov, Pemkap, semuanya bekerja sama-sama menangani. Ini karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekologi, ekosistem yang ada tapi juga ada. Memang karena kesalahan-kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal, ujar Jokowi kepada wartawan di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada hari Kamis 2 Januari 2019. Sementara itu teman-teman, banjir terjadi di jumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Padahai Rabu 1 Januari 2020. Bulan ribu orang mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Sejumlah ruas jalan ikut terkenang, operasional transportasi umum pun terganggu. Listrik juga dipadamkan demi keselamatan warga. Berdasarkan hasil pantauan badan meteorologi, klimatologi dan geofisika BMKG di Landasan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, curah hujan mencapai 377 mm. Kemudian dari hasil pengukuran di Taman Mini, Jakarta Timur, curah hujan tercarat 335 mm. Angka ini merupakan curah hujan tertinggi yang menerpa Jakarta dengan rekor sebelumnya pada tahun 2007 dengan catatan 340 mm per hari. Presiden Jokowi menilai banjir mengenangi Jakarta dan sekitarnya disebabkan karena kerusakan ekologi dan kesalahan yang dibuat manusia, seperti membuang sampah sembarangan. Nah itulah teman-teman terkait banjir di Jakarta yang kemarin kita saksikan bahwa ada korban jiwa, kemudian ada mobil yang terseret arus, ada rumah yang rusak akibat banjir dan kerugian-kerugian besar. Dan kemarin juga kita lihat beberapa rumah mewah juga kemasukan air, artinya air masuk ke dalam rumah. Bahkan rumah dari artis Yunisara pun ini ikut kebanjiran dan harus dievakuasi. Dan ini menunjukkan bahwa banjir memang serius di Jakarta. Dan menurut pendapat saya teman-teman, faktor banjir itu ada karena faktor curah hujan yang tinggi. Kalau curah hujan yang tinggi, ini kan faktor alam, faktor dari atas sana, curah hujan yang tinggi. Ini bisa menyebabkan debit air ini terlalu banyak sehingga mengibatkan banjir. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor kerusakan hutan. Jadi hutan ini yang seharusnya bisa menambung air ketika hujan, ini air ditambung di hutan-hutan, di pegunungan. Ini kalau gunungnya, hutannya ini banyak ditepangi pohonnya, maka air akan meluncur deras ke bawah. Ini bisa menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian yang berikutnya adalah faktor lingkungan, faktor sampah yang menghambat masuknya air ke kali. Ini kalau terhambat, ini juga bisa menyebabkan banjir. Kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan banjir. Nah, sekarang solusinya adalah memang harus bekerja sama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota. Nah, ini harus bekerja sama menanggulang itu semua. Kalau semua aliran air ini menuju ke Jakarta semua, ini juga sangat memperparah banjir di Jakarta. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait banjir Jakarta yang cukup menjadi perhatian kita semua. Dan teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax